babi yang keempat babi 4 lelah A'abba'a liqa'allah a'abba'allahu liqa'ahu Ba'abuman Ar-Rabbi kita mengabungi bapak Ba'abuman itu Menjelasakan Ba'abbe'u A'abba'a kan demun sopuman Liqa'allah in ketemu barang Allah A'abba'u Angkat demun sopuman Allah liqa'ahu in ketemu man Barang siapa Suka bertemu kepada Allah Allah juga suka Bertemu dengan orang tersebut Wa'abila kuala hadas tanda Jadi kita kenal hendak yang kita sopah mahmudin mahmud ibnu gailan agar betul-betulannya gailan kalau da'u sopah mahmudin gailan lahat dasar nyaritakan anak kita sopah abu da'ud abu da'ud kalau da'u sopah abu da'ud aku kata-kata kita sopah syubat syubah kalau da'u sopah katada sama itu bilang akan sopah inson anak sana yang anak juhadis bahan-kata nyaritakan oleh sopah anas anak ubat atas ingin ubat iblis samit ingin samit anin nabi sakin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam man utawi saban uang ahabba ikut deman sopah man reka Allah yang ketemu orang Allah barang siapa suka bertemu dengan Allah s.w.t ahabba mangkau deman sopah Allah lika awu yang deman man man utawi saban uang karya ikut sengit sopah man man utawi saban uang karya ikut sengit sopah man orang seneng sopah man lika Allah yang ketemu orang Allah karya mangkau sengit sopah Allah lika awu yang ketemu man barang siapa tidak suka bertemu dengan Allah Maka Allah juga tidak suka bertemu dengan orang yang tersebut. Berarti ini sudah dihakimi oleh Imam Tirmidhi. Hadis ini hadisnya Sohay dan Hasan menurut Imam Tirmidhi. Dan pendapat para pelamat madahid tidak Sohay al-Hadith. Nah ini bagi siapa suka kepada Allah, Allah suka bertemu dengan orang tersebut. Bagi siapa tidak suka bertemu dengan Allah, Allah juga tidak suka bertemu dengan orang tersebut. Bab yang kelima.